Hai, jumpa lagi sahabat belajar. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu. Misalnya, pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Pengelompokan penduduk berdasarkan umur digunakan untuk menghitung angka ketergantungan hidup penduduk di sebuah negara. Tahu sendiri kan bahwa orang-orang yang usianya sudah tua itu tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan, sedangkan dia untuk melanjutkan hidup membutuhkan orang-orang yang usianya masih muda atau masih produktif. Mengetahui komposisi penduduk diperlukan untuk merancang kegiatan pada masa mendatang. Ada pun komposisi penduduk suatu negara diklasifikasikan sebagai berikut. Nomor 1. Komposisi penduduk berdasarkan umur. Nomor 2. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nomor 3. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Nomor 4. Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Dan yang terakhir, komposisi penduduk berdasarkan agama. Nomor 5. Pada umumnya ada 3 bentuk komposisi penduduk berdasarkan umur. Yaitu, piramida penduduk muda, piramida penduduk tetap, dan piramida penduduk tua. Piramida penduduk muda atau ekspansif mempunyai bentuk bagian bawahnya besar. Semakin ke puncak, semakin sempit, sehingga berbentuk limas. Hal itu menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh. Jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Sedangkan, piramida penduduk tetap atau stasioner mempunyai bentuk atas dan bawah hampir sama, sehingga berbentuk seperti granat. Hal itu menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan jumlah penduduk usia dewasa. Dan piramida penduduk tua atau konstruktif mempunyai bentuk bagian bawah kecil dan bagian atas yang besar, sehingga berbentuk seperti batu nisan. Hal itu menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, sehingga jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa. Piramida penduduk muda atau ekspensif menggambarkan beberapa hal sebagai berikut. Nomor 1, sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Nomor 2, kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Nomor 3, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Nomor 4, pertumbuhan penduduknya tinggi. Piramida penduduk dewasa menggambarkan keadaan penduduk sebagai berikut. Nomor 1, jumlah penduduk dalam keadaan stasioner. Nomor 2, jumlah kelahiran dan kematian seimbang. Nomor 3, jumlah penduduk relatif tetap. Nomor 4, pertumbuhan penduduk rendah. Dan nomor 5, penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Piramida penduduk tua menggambarkan keadaan penduduk sebagai berikut. Nomor 1, jumlah penduduk terus berkurang. Nomor 2, angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Nomor 3, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Nomor 4, pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Nomor 5, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nomor 5, komposisi penduduk terdiri atas penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk menghitung angka perbandingan jenis kelamin, atau seks rasio. Melalui rasio jenis kelamin, dapat diperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia, sesuai karakteristiknya. Sebagai contoh, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah susunan penduduk didasarkan pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Jenjang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar meliputi SD atau MI, dan SMP atau MTS, atau bentuk-bentuk jenjang sekolah yang seterajat lainnya. Pendidikan SD dan MI bertujuan memberi bekal kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP atau MTS. Jenjang pendidikan menengah meliputi SMA, MA, SMK, atau sekolah yang seterajat lainnya. Pendidikan menengah bertujuan memberikan pengajaran yang bersifat teoritis dan praktis, serta mengutamakan perluasan wilayah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan siswa agar dapat mengembangkan potensi diri, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau langsung bekerja. Jenjang pendidikan tinggi meliputi program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter. Ada pun penduduk pendidikan atau perguruan tinggi, antara lain, akademi, sekolah tinggi, universitas, dan institut. Pendidikan di perguruan tinggi terbagi atas berikut. Nomor 1. Pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan, peningkatan mutu, serta perluasan-luasan ilmu pengetahuan. Nomor 2. Pendidikan profesional yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu dan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan. Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan didasarkan pada kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digeluti masyarakat. Aktivitas perekonomian negara akan tergambar dari bidang usaha yang digeluti oleh penduduknya. Negara-negara miskin dan berkembang biasanya lebih banyak dari penduduknya yang bekerja dalam bidang usaha pertanian. Sebaliknya, negara maju lebih banyak penduduknya yang bekerja dalam bidang perdagangan, jasa, dan industri. Komposisi penduduk berdasarkan agama Negara memberikan kebebasan bagi semua penduduknya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan memilih tersebut merupakan hak asasi manusia dan karena itu dilindungi oleh negara. Tidak diperbolehkan seseorang atau sekelompok orang memaksakan kehendaknya terhadap orang lain untuk memilih agama tertentu. Agama yang dianud oleh penduduk Indonesia terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pembucu, dan lain-lain. Namun, mayoritas penduduk memeluk Islam. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang komposisi penduduk. See you next time!